NUMI SOSI Ini adalah final look Hai Bunda kembali lagi bersama spatula hijau Kali ini kita akan masak roti telur lipat Korea Untuk bahan-bahannya yang pertama ada roti Ada margarin Lalu ada 2 butir telur Ada 1 buah bawang bombay Keju mozzarella Sosis Daun selada Dan yang terakhir Mayonnaise dan saus cabai Dan ini kita kelupaan Disini nanti kita akan menumis Menggunakan Del Monte yang Barbecue saus agar Lebih flavorful gitu ya Bund Rotinya Next ini untuk stepnya First step kita potong Sosisnya menyerong Seperti yang ada di video Potong seluruh sosisnya Sampai habis Selanjutnya potong bawang bombay Seperti yang ada di video ya Bund Nyalakan api Cering Oke Masukkan margarin secukupnya Lalu kita oleskan di seluruh pan Nah ini juru kunci kita Biar rotinya Kayak akan rasa Ini sih bisa Diaduk sampai menyatu Lalu next stepnya adalah Lalu next stepnya adalah Lalu next stepnya adalah Ya menumis sosis Masukkan semua sosis Lalu diaduk agar merata After all mixing Then put the onion Untuk menambah experience crunchy Kita menyarankan untuk menumis si bawangnya setengah matang aja ya Bund Tapi kalau gak suka ya back to personal taste aja Selanjutnya kita mengocok telur Nah tompel siapa itu di telur Itu bukan dari kita ya Bund Itu dari telurnya Betompel Sering memotong roti Selupurkan margarin Oleskan di seluruh pan Oles 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 Udah belum Oles 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 Nah ini the moment of truth Ya 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 Alhamdulillah berhasil Lalu kita letakkan Potongan roti Cantik ya Bund Ini dia ketegangan terjadi kembali Lalu kita lihat bagaimana, 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 bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Berikut adalah susunan tata letak isi roti Silahkan diikuti Terima kasih Terima kasih Dan ini adalah final look dari roti telur lipat Korea Salam sepatulah hijau Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati